Pada pandemi ini ya, saya juga kan kerja, enggak nentu. Kadang-kadang sehari kerja, sehari libur. Terus ini sampai pandemi berakhir mungkin begini, bos. Awalnya sih bapaknya kan kerja supir antar anak sekolah karena ada COVID-19, jadi dia diberhentiin dari kerjaan. Udah gitu dia. Sekarang ya kerjanya malam, menarik sampah gitu jadinya. Udah enggak, siang udah enggak kerja di rumah. Ya karena masuk ke wilayah ini, di-stop, enggak bisa, Pak. Udah gitu harga yang tadinya kita bisa masih dijangkau, sekarang udah enggak bisa dijangkau, Pak. Jadinya ya udahlah kita berhenti aja, kita nyari kerja yang lain yang kira-kiranya bisa buat sehari-hari dulu, Pak. Iya, dengan ekonomi ginian kalau enggak nyari enggak makan. Itu paling dapet tiga karung. Udah enggak kalau lagi rame, kalau sepi dua karung, ntar tiga hari baru dijual. Kalau sehari-hari ini ya paling nge-bun hutang warung dulu gitu. Besok kalau udah dijual baru bayar. Karena, Pak, sampai ya itu, sampai ngutang kesana-kesini, ngutang buat makan gitu. Suka kadang kalau yang diutang, indah enggak ngasih, ya kita senemunya dari jaman gitu, Pak. Jadi kita kalau misalnya ada makanan sisa, apa, minuman sisa, ya kita bawa gitu, Pak. Kalau di, saya olah lagi gitu, Pak. Dan saya cuci, habis cuci direbus, baru kita masak, kasihi anak-anak, biar pada makan gitu, Pak. Ini alhamdulillah banget ada bantuan dari kakak ini. Pokoknya kemarin, ya bersyukur karena udah ada yang bantuan. Tadinya mah enggak ada sama sekali, Kak, kesini. Kayak sembako gitu, kadang-kadang ada nasi bok gitu. Itu sih alhamdulillah banget, tetap bantuan kayak gitu, Pak. Itu banget sih kalau ini, Pak. Karena enggak ada beras, kemarin jadi ada hari depan, mie, minyak, itu kan panggung jual banget, kan. Permisi Ibu, ramah siang. Terima kasih banyak. Total bantuan indah diselurkan sampai di minggu ke-81 ini sebanyak. 4.472 bantuan APD yang diselurkan ke rumah sakit dan puskesmas. 48.454 bantuan makanan nasi siap saji. 55.490 bantuan paket sembako. Dan 3.584 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diselurkan kelebih dari 199 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di minggu yang ke-81 ini, tangan pengharapan juga telah menyelesaikan bantuan pembangunan sekolah yang telah hancur terkena dampak bencana banjir pada bulan April yang lalu. SMP Negeri Uban dari Desa Uban, Timur Tengah Selatan, menjadi salah satu sekolah yang mengalami rusak berat akibat bencana yang terjadi. Tangan pengharapan bekerjasama dengan warga setempat dan menyelesaikan pembangunan, hingga kini anak-anak sudah bisa kembali bersekolah lagi dengan baik. Kami dari SMP Negeri Uban mengucapkan terima kasih, tangan pengharapan atas bantuan gedung barunya. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan mulai rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code Pembayaran Elektronik lainnya. Atas nama yayasan, tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke kod senter kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life.